Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hadid Art Kreatif. Di video kali ini kita masih ngebahas tentang aplikasi VN Video Editor, yaitu mengenai bagaimana caranya menambahkan font di aplikasi tersebut. Misal font dari aplikasi kita cuma itu-itu aja, sebenarnya kita bisa tambahkan font yang kita mau. Untuk menambahkan font yang kita mau, kita harus download fontnya terlebih dahulu. Dan untuk caranya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama disini kita buka browser dan kita langsung aja pencarian untuk download fontnya. Disini untuk download fontnya kita menggunakan situs yaitu www.daphon.com Nah ini adalah tampilan situsnya. Lalu disini tinggal kita download aja font yang kita inginkan. Disini kita bisa klik tombol download yang ada di sisi kanan. Disini kita bisa mendownloadnya. Jika udah disini tinggal kita tunggu aja sampai downloadnya selesai. Dan jika udah disini kita bisa langsung aja beralih ke aplikasi VN Video Editor untuk menambahkan fontnya. Ya disini kita udah ada di aplikasi VN Video Editor. Sebagai contoh disini kita bisa bikin proyek baru. Bebas kita bisa bikin proyek apa aja. Nah kayak gini. Setelah itu disini kita bisa tambahkan text atau kita bisa klik menu text yang ini. Kita pilih text. Dan disini kita pilih menu AA yang ini. Dan kita pilih icon plus yang ini. Disini kita pilih icon plus lagi yang ada di atas. Dan disini tinggal kita cari aja penyimpanan font tadi atau yang udah kita download. Dan kita klik. Dan otomatis nanti fontnya akan masuk di aplikasi VN. Nah mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, and subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax